selamat menikmati sekarang kita sudah melihat ada satu buah laptop dan satu monitor monitor ini kita umpamakan juga misalnya adalah proyektor jadi ini adalah kabar PGA yang dari monitor ini kita sambungkan ke PGA bagian laptop seterusnya kita buka aplikasi OBS pada laptop ini ini saya sudah buka aplikasi OBS disini saya sudah memasukkan gambar kemudian video ini saya misalkan sebagai gambar nanti bisa juga ini dimasukkan tampilan kamera terserah jadi disini ada layar perhatian jauh ini adalah layar perhatian jauh dan ini adalah layar program nah layar program ini adalah layar utama yang akan ditampilkan di live streaming itu seandainya kita live streaming seandainya kita ingin menampilkan ke proyektor nah itu bagaimana caranya jadi disini Ombama ini adalah proyektor ini tampilannya masih belum sama dengan di layar program pada OBS bagaimana supaya layar program pada OBS ini bisa tampil di bagian layar monitor atau proyektor nah caranya adalah pada laptop ini kita buka terlebih dahulu aplikasi pengaturan jika menggunakan Windows 10 bisa klik icon start kemudian ini kita masuk ke menu setting setelah itu kita masuk ke bagian sistem atau display kita masuk ke bagian sistem atau display nah kita masuk ke bagian ini kita klik nah nantinya setelah kita masuk ke bagian display itu kita pilih yang paling atas display kita pilih display sekarang sudah masuk di display nah ini di pengaturan display ini akan tampil seperti ini jadi nanti jika kalau ini belum ada tampil di laptop itu mungkin ini belum di jolok ya jadi tampilan akan seperti ini apabila kabel PGA sudah terdeteksi oleh laptop ataupun bisa juga menggunakan kabel HDMI setelah itu kita masuk lagi di display kita scroll ke bawah nah pada bagian multi display pada bagian multi display ini ya ini kita pilih extend dash display kita masuk di extend dash display nah itu adalah untuk memindahkan layar program di aplikasi OBS ke monitor ini jadi nanti yang ini layar nomor 2 akan tampil di sini kita kembali ke aplikasi OBS nah ini adalah aplikasi OBS kemudian setelah kita mengatur di pengaturan display tadi dan kita memilih extend terus misal kita ingin menampilkan layar program ini tampil di monitor jadi caranya kursornya kita letakkan di bagian layar program lalu kita klik kanan klik kanan lalu kita pilih proyektor layar penuh kita pilih nah disini timbul pilihan karena saya menggunakan monitor HP disini timbul pilihan monitor HP jadi saya pilih ini saya pilih HP ini maka gambar yang ada di program ini akan tampil ke monitor sebelah sini ataupun ini juga seandainya ini adalah proyektor juga bisa disini tampilnya jadi itu adalah cara menampilkan layar program pada OBS ke monitor nah disini tidak tampil seandainya kita transisikan gambar yang ini ke program layar kita transisikan maka disebelah akan juga tampil ini adalah layar program seperti ini gambarnya nah disebelah ini pun juga berubah jadi seandainya kita live streaming itu nanti yang akan tampil adalah cuman layar bagian program ini tidak tertampilkan jadi itu caranya ya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh